Alhamdulillah wa'iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah SWT selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hadith yang ke-34 Saya bacakan hadithnya An-Abu Sa'id Al-Khudri R.A.W. قال Samahtu Rasulullah S.A.W. yakul Man raha minkum muncara falyugayiruhu biyadih Fa'in lam yastatih fabilisanih Fa'in lam yastatih fabiqalbih Wadhalika aضhaful iman Rawaahu muslim Dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A.W. beliau berkata Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang melihat kemungkaran Maka rubahlah dengan tangannya Jika tidak mampu Maka rubahlah dengan lisannya Jika tidak mampu Maka tolaklah dengan hatinya Hal tersebut adalah Selemah-lemahnya iman Riwayat muslim Wahin pertama dari hadith ini adalah Biografi perawi Yang meriwayatkan hadith ini Dan kita sudah mempelajari biografinya Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri R.A.W. Lengkap beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Dan beliau berasal dari Keturunan Al-Khudrah Salah satu kabilah Dari kabilah bangsa Kabilah Angsar Makanya disebut dengan Al-Khudri Ini adalah kabilah dari kabilah Angsar Bapak beliau Malik bin Sinan Adalah sahabat Rasul S.A.W Dan Wafat Mati syahid Pada peperangan Uhud Dan pada Ikhwah yang dilahmati Al-Ala S.W.T Abu Sa'id Al-Khudri R.A.W Ditolak oleh Rasul S.A.W Ikut Pada Perang Uhud Karena beliau masih kecil Umur beliau pada saat itu hanya 12 tahun atau 13 tahun Lalu setelah itu beliau mengikuti perang khandak Perang pertama kali yang beliau ikuti Dan beliau termasuk daripada ahli pemanah di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kemudian yang juga harus kita perhatikan adalah Sabarnya Abu Sa'id al-Khudri r.a Ketika dalam keadaan lapar dan dalam keadaan miskin Beliau pernah tidak memiliki makanan Kemudian beliau mengikat batu di perut beliau Kemudian Lalu istrinya meminta kepada Abu Sa'id al-Khudri Agar mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sehingga minta sesuatu Maka saya Rasul sallallahu alaihi wa sallam akan memberikan apa yang diminta Kata Abu Sa'id al-Khudri Tidak sampai aku tidak mendapati sesuatu apapun Lalu Abu Sa'id al-Khudri menemui Rasul sallallahu alaihi wa sallam Dalam keadaan sedang berkhutbah Kemudian beliau mendengar Dari Rasul sallallahu alaihi wa sallam Man yastani yughnihillah Siapa yang tidak merasa memerlukan orang lain Maka nisya Allah s.w.t akan mengayakan dia Memberikan kekayaan kepada dia Siapa yang mensucikan dirinya dari minta-minta Maka Allah akan memberikan kesucian padanya Maka semenjak itu kata Abu Sa'id al-Khudri Aku tidak minta seorang kepada seorang pun Sampai akhirnya Allah terus memberikan rezeki kepada kita Aku tidak pernah minta kepada seorang pun Setelah aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wa sallam Seperti itu Dan masih saja Allah s.w.t memberikan rezeki kepada kami Sampai aku tidak mengetahui ada keluarga dari kaum ansar Yang paling banyak hartanya dibandingkan kami Ada pun ilmu Abu Sa'id al-Khudri Beliau termasuk daripada ulama Dari kaum ansar Dan termasuk dari ahli hadith Dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sallam Dan banyak meriwayatkan hadith Rasul sallallahu alaihi wa sallam Sampai hadithnya sekitar seratus seribu seratus tujuh puluh hadith Dan beliau meninggal di kota Madinah tahun tujuh puluh empat hijriyah Dan umur beliau sembilan puluh empat tahun dan dikuburkan di bagi Al-Gharqat Kemudian para ikhwan yang diramati oleh Allah s.w.t ada pun hadith yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini Adalah hadith yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Amar Ma'ruf Nahi Munkar Keutamaan hadith ini disebutkan oleh para ulama Di antaranya yaitu yang menyebutkan keutamaannya adalah Seorang ulama Islam abad kelima hijriyah Beliau mengatakan Yang artinya Hadith ini adalah Dalam Tata cara Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Maka hak bagi yang ingin melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Agar dia melakukannya dengan Segala macam cara Yang dia mungkin untuk bisa menghilangkan Kemungkaran tersebut Baik dengan ucapan Ataupun dengan perbuatan Dan Imam Nawabi Rahimahullah Ta'ala berkata pada hadith ini Bap ini Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah Bap yang agung Dengan menegakkannya tegak perkara Islam Dan dengan menghilangkannya Hancur perkara Islam Dan jika banyak keburukan Di tengah masyarakat Maksudnya Maka akan tersebar Musibah-musibah Secara merata Baik kepada orang-orang salih Ataupun kepada orang-orang ta'leh Ta'leh artinya Yang tidak salih Nah ini Kalau seandainya Tidak terjadi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Kalau kita lihat kan Hadithnya pendek Pendek sekali Tetapi Kalau kita baca Dan juga Kita jelaskan nanti Secara rinci Maka akan panjang sekali Mudah-mudahan Waktunya cukup Apalagi ini Ada insiden tadi Kita lanjut Kepada Pembahasan Secara Mendetir Dari hadith ini Saya mendengar Rasulullah SAW Kata-kata mendengar Ini menunjukkan Kekuatan Dalam ilmu hadith Sama itu Ini menunjukkan bahwa Rawi yang meriwayatkan Hadith tersebut Memang Dia Benar-benar mendengar Rasulullah SAW Dan beda ini dengan Akhbarana Ya Memberitahukan kepada kami Kalau memberitahukan kepada kami Mungkin bisa orang lain Yang mendengar langsung Bisa orang lain Yang mendengar langsung Beda juga Dengan Balagana Sampai kepada kami Pokoknya Kalau seandainya Dalam ilmu hadith Ya Tatanan ilmu hadith Kalau ada kata-kata Samia itu Maka ini menunjukkan kepada Kekuatan Periwayatan hadith tersebut Karena langsung mendengar Dari Rasulullah SAW Rasulullah SAW Bersabda Siapa Yang melihat Kemungkaran Maka rubahlah dengan tangannya Perhatikan baik-baik Kata-kata Siapa Yang melihat Kata Melihat disini Maksudnya adalah Mengetahui Baik itu dengan Mata Penglihatan langsung Ya Ataupun dengan Pengetahuan Tidak melihat langsung Tapi tahu Apalagi kita di zaman media sosial Sekarang ini Ya Kita Tidak melihat langsung Tapi kita tahu beritanya Jadi melihat disini bisa Dengan Kasat mata Dia lihat langsung Atau dengan Pengetahuan Dia dengar Dia dapat berita Ya Barang siapa yang Melihat Dari Kalian Dari Kalian Disini Maksudnya adalah Orang-orang yang Diberikan Beban Untuk beribadah Kepada Allah Yang sanggup Dan tidak masuk Kedalam dari kalian Disini Maksudnya adalah Anak-anak Yang masih Kecil Belum balil Itu tidak masuk Kedalam ini Kemudian juga Orang gila Tidak masuk Kemudian juga Orang yang lemah Ya Yang tidak mukallaf Dia tidak masuk Kedalam ini Berarti Siapa Yang melihat Dari kalian Maksudnya adalah Baik itu Laki-laki Atau perempuan Baik itu Yang hadir Di tempat Atau yang tidak ada Yang jelas Dia mukallaf Yaitu Dia Balik Berakal Dan muslim Ini Para ikhwan Dalam hati Ali Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Kalau Seandainya Ada Anak-anak Yang belum Balil Melakukan Amar ma'ruf Nahimungkar Apakah Dia dapat Pahala Iya Dapat Pahala Ya Atau Kalau seandainya Ada orang Yang Lemah Ya Lalu dia Tetap melakukan Amar ma'ruf Nahimungkar Apakah Tetap dapat Pahala Iya Tetap dapat Pahala Meskipun Tidak wajib Atasnya Ya Meskipun Tidak wajib Atasnya Kemudian Disini Rasul Sasam Berasada Menro'a Mingkum Siapa Yang melihat Dari kalian Mingkum Ini untuk Laki-laki Ya Kum Tetapi Disini Maksudnya Mencakup Laki-laki Dan perempuan Siapa Yang melihat Dari kalian Baik Laki-laki Ataupun perempuan Lalu kenapa pakai Kata ganti Kum Yang menunjukkan Kata ganti Orang Ketiga Eh Orang kedua Laki-laki Dalam bentuk Jama' Maka jawabannya Karena Ini adalah Hanya Sebatas Sisi Kebanyakan Kebanyakan Yang melakukan Amar ma'ruf Nahimungkar Adalah Para lelaki Saib Mungkaran Siapa Yang melihat Dari kalian Kemungkaran Apa pengertian Kemungkaran Kemungkaran Pengertiannya Adalah Sesuatu Yang buruk Diburukan Oleh syariat Baik berupa Ucapan Atau perbuatan Meskipun Itu adalah Dusa Kecil Sesuatu Yang buruk Diburukan Oleh syariat Baik itu Ucapan Atau perbuatan Meskipun Itu adalah Dosa Kecil Ini Para ikhwah Yang dirahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Para ikhwah Yang dirahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjut Nah Disini ada Permasalah Syarat Mengingkari Kemungkaran Yang Wajib Diingkari Syarat Mengingkari Kemungkaran Yang wajib Diingkari Dan Pengingkarannya Ada dua syarat Ini berkaitan dengan Kata mungkar tadi ya Berkaitan dengan Kata Kata mungkar tadi Yang pertama Kemungkarannya Harus Disepakati Oleh para ulama Tentang Keharamannya Kemungkarannya Harus disepakati Oleh para ulama Tentang Kemungkarannya Maka Tidak Diingkari Sesuatu Yang terjadi Ikhtilaf Di dalamnya Dengan tangan Tidak boleh Tetapi Boleh Diingkari Sesuatu Yang terjadi Ikhtilaf Di dalamnya Dengan Lisat Tanpa Mencelak Atau Tanpa Merendahkan Orang Yang Di Ingkari Ya Berarti Syarat Pertama Agar Agar Diperbolehkan Kita Mengingkari Sebuah Kemungkaran Kemungkarannya Disepakati Oleh Para Ulama Rahimah Umumullah Atas Kemungkarannya Tersuuh Dan Dan Perkara Perkara Amar Amar Ma'ruf Nahimungkar Di dalam Perkara-perkara Yang jelas Seperti Solat Puasa Memerintahkan Solat Memerintahkan Puasa Melarang Zina Melarang Minum Khamar Dan Misalnya Maka Setiap Kaum Muslimin Ya Yang Mereka Mengetahui Ilmunya Maka Pada Saat Itu Dia Wajib Untuk Mengingkari Hal Yang Mungkar Meninggalkan Kewajiban Ataupun Melarang Kemungkar Apa Melanggar Kemungkar Ini Pada Ikhuni Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Pun Perkara-perkara Yang Detil Misalkan Hal-hal Yang tidak Cocok Untuk Orang Awal Maka Pada Saat Itu Orang Awal Tidak Boleh Untuk Masuk Di Dalam Pengingkaran Tetapi Itu Khusus Untuk Para Para Ulama Dan Para Ulama Mengingkari Sesuatu Yang Disepakati Atasnya Ada Pun Yang Diselisihkan Atasnya Maka Tidak Ada Keingkaran Di Dalamnya Kenapa Karena Satu Madhab Dia Berusaha Mencari Pendapat Yang Kuat Dan Menurut Dia Benar Satu Madhab Yang Lain Berusaha Juga Mencari Pendapat Yang Kuat Dan Menurut Dia Benar Maka Pada Saat Itu Tidak Diketahui Mana Yang Paling Benar Tetapi Dia Berhak Untuk Mengatakan Pendapat Yang Kuat Adalah Ini Yang Jelas Kalau Seandainya Permasalahnya Masih Terjadi Ikhtilaf Maka Tidak Ada Keingkaran Di Dalamnya Dan Ini Ada Pengecualian Disebutkan oleh Para ulama Yaitu Apabila Yang Mengingkari Itu Berhak Untuk Mengingkari Seperti Suami Melarang Istrinya Dari Minum Air Rendaman Kurma Ya Jika Sang air Tersebut Dianggap Sebagai Air Air Yang Mubah Menurut Madhab Imam Abu Hanifa Maka pada Saat itu Sang Suami Berhak Untuk Melarangnya Karena Sang Suami Kauwa Di Atas Sang Istri Pemimpin Atas Sang Istri Sang Suami Mengatakan Bahwa Air Rendaman Kurma Yang Sudah Lama Bisa Merubah Yang Jadi Mubah Menjadi Membabukan Menurut Suami Itu Membabukan Menurut Istri Enggak Berdasarkan Madhab Imam Abu Hanifa Maka Sang Suami Berhak Untuk Melarangnya Meskipun Masalahnya Terjadi Ikhtilaf Jadi Tidak Ada Pengingkaran Terhadap Sesuatu Yang Terjadi Ikhtilaf Diantara Para Ulama Kecuali Seorang Yang Berhak Untuk Mengingkari Seperti Suami Mengingkari Istrinya Dalam Perkara Yang Terjadi Ikhtilaf Diantara Para Ulama Seperti Suami Orang Tua Mengingkari Anaknya Dalam Perkara Yang Terjadi Ikhtilaf Diantara Ulama Maka Sang Anak Sang Orang Tua Berhak Untuk Mengingkari Yang Dianggap Mengkar Oleh Orang Tua Mungkin Tidak Dianggap Mengkar Oleh Sang Anak Karena Kenapa Karena Orang Tua Berhak Atas Anak Suami Berhak Atas Suami Istrinya Nah Ini Para Ikhwah Yang Rahmat Ya Allah Contoh Yang Lain Lagi Ada Seorang Menikah Dengan Wanita Nasraniah Muslim Laki-laki Menikah Dengan Wanita Nasraniah Agama Nasraniah Menurut Sebagian Ulama Kalau Istrinya Ini Nasraniah Maka Dia Berhak Untuk Minum Khamar Karena Dia Nasrani Tidak Ada Keharaman Atas Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Tetap Haram Nah Ini Terjadi Ikhtilaf Diantara Para Ulama Nah Suami Bagaimana Boleh Enggak Melarang Istrinya Untuk Minum Khamar Dalam Perkara Yang Terjadi Ikhtilaf Istrinya Seorang Nasraniah Bukan Muslimah Maka Jawabannya Adalah Boleh Sang Suami Bernahi Mungkar Terhadap Istrinya Yang Nasraniah Untuk Minum Khamar Kenapa? Karena suami Punya Hak Ini Pengecualian Berarti kan? Karena kita katakan tadi Para ulama Mengingkari Yang disepakati Oleh para ulama Saja Keharamannya Kemungkarannya Ada pun Dalam Masalah Ikhtilaf Maka Tidak Ada Pengingkaran Meskipun Boleh Kita Menguatkan Salah Satu Pendapat Kita Katakan Ini Pendapat Yang Kuat Dan Itu Pendapat Yang Boleh Tapi Untuk Mengingkari Dalam Masalah Ikhtilaf Tidak Tapi Ada Pengecualian Yang saya Katakan Tadi Kalau Yang Mengingkari Punya Hak Atas Mengingkaran Pengecualian Yang lain Juga Adalah Jika Masalah Yang Diingkari Terjadi Ikhtilaf Dan Pelaku Dari Hal Yang Dianggap Haram Tadi Meyakini Bahwa Itu Haram Maka Wajib Diingkari Bahwa Itu Haram Maka Wajib Diingkari Ini Pada Ikhwah Yang Diramati Aliyah Allah Subhanahu Watt Saya Beri Contoh Seperti Nikah Mutrah Ini Adalah Nikah Yang Mengantarkan Kepada Perbuatan Zina Seperti Riba Pada Jual Beli Uang Ya Lebaran Biasanya Banyak Maka Ini Jual Beli Bisa Menghantarkan Kepada Riba Nasak Atau Riba Kelebihan Atau Riba Keterlambatan Yang Disepakati Oleh Para Ulama Keharamannya Maka Pada Saat Itu Boleh Mengingkari Dalam Perkara Yang Terjadi Ikhtilap Tetapi Kita Menganggap Itu Haram Maka Wajib Diingkari Nah Ini Para Ikhain Dalam Hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Contoh Misalkan Para Sahabat Nabi Para Tabi'in Mereka Berikhtilap Di Dalam Banyak Masalah Maka Tidak Mengingkari Sebagian Mereka Atas Sebagian Yang Lain Dalam Perkara Yang Seseorang Berhak Untuk Beriztihad Mencari Hukum Di Dalam Tetapi Saat Ada Orang Yang Menyelisihi Dalam Perkara Mut'ah Maka Mereka Mengingkarinya Bahwasannya Itu Terlalak Kenapa Karena Yang Mengingkari Menganggap Itu Haram Seperti Itu Ini Para Ikhwan Yang Drahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'ala Kemudian Selanjutnya Para Ikhwan Drahmati Aliyah Syarat Yang Kedua Tadi Syarat Yang Pertama Apa Kemungkarannya Disepakati Keharamannya Syarat Yang Kedua Adalah Kemungkarannya Jelas Ya Tanpa Sesuatu Yang Samar Samar Tanpa Harus Diintai Intai Jelas Terlihat Orang Banyak Diketahui Oleh Orang Banyak Dan Diketahuinya Secara Pasti Jelas Tanpa Harus Ngintai Ngintai Oh Benarkah Dia melakukan Jelas Ini Para Ya Rahmat Ya Allah Subhanahu Ta'ala Al-Hassan Al-Basri Dan Kita Tidak Boleh Ngintai Ngintai Orang Oh Dia Ternyata Melakukan Kesalahan Gara Gara Diintai Akhirnya Terjadi Kesalahan Dari Orang Yang Diintai Tersebut Padahal Setelah Wahir Dia Lepas Dari Kesalahan Tidak Boleh Kita Ngintai Ngintai Orang Agar Dia Terlihat Salah Al-Hassan Al-Basri Rahimahullah Mengatakan Iyakum Jauhi oleh Kalian Mengintai Ngintai Demi Allah Kami Mendapati Orang Yang Tidak Punya Aib Jarang Berdosa Tetapi Dia Ngintai Ngintai Dosa Orang Maka Maka Allah Membuat Untuk Mereka Yang Ngintai Ngintai Ini Malah Banyak Dosa Dan Aib Itu Dua Syarat Dibolehkannya Mengingkari Kemungkaran Kemungkarannya Satu Harus Disepakati Oleh Para Ulama Yang Kedua Harus Jelas Bukan Dengan Cara Siapa Dari Kalian Yang Melihat Sebuah Kemungkaran Falyugayir Hendaklah Dia Merubahnya Merubahnya Maksudnya Disini Adalah Menghilangkannya Dan Yang Dirahmati Allah Menghilang Merubah Ada Yang Hukumnya Wajib Atas Setiap Muslim Yang Balik Berakal Ya Wajib Kapan Itu Jika Satu Infarada Bi'ilmi Dia Mengetahui Secara Sendirian Dua Iza Nasabahul Imam Muhtasiban Jika Dia Diperintahkan Oleh Penguasa Sebagai Orang Yang Melakukan Amar Ma'ruf Nahim Di Arab Saudi Itu ada Polisi Amar Ma'ruf Nahim Polisi Keagamaan Ya Di antara Pekerjaannya Adalah Menjadi Komisi Pemberantasan Korup Apa Namanya Sihir Dan Perdukunan KPSD Komisi Pemberantasan Sihir Dan Perdukunan Maka Para Ikhwan Jika Ditunjuk Oleh Pemerintah Maka Diperbolehkan Ya Dan Bukan Diperbolehkan Wajib Secara Aini Dia Merubahnya Yang Ketiga Kalau Merubahnya Dengan Hati Ini Wajib Setiap Dari Kita Kemungkaran Tidak Boleh Kita Relai Di Hadapan Kita Terjadi Minimal Mengingkari Dengan Hati Minimal Mengingkari Dengan Dengan Hati Ini Para ikhwah Yang dirahmati Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam An-Nawabi Rahimahullah Ta'ala Berkata Yang artinya Kemudian Terkadang Wajib Bagi Seseorang Mengerjakan Amar Ma'ruf Nahim Jika Dia Di Sebuah Tempat Tidak Ada Yang Mengetahui Kemungkaran Tersebut Kecuali Dia Atau Tidak Mungkin Ada Yang Menghilangkan Kemungkaran Tersebut Tersebut Kecuali Dia Ini Wajib Setiap Orang Untuk Melakukan Amar Ma'ruf Seperti Dia melihat Istrinya Anaknya Budaknya Dalam Dalam Kemudian Apabila Apabila Diperintahkan Oleh Pemerintah Yang Berkuasa Yang Ketiga Apabila Dia Mengingkarinya Dengan Hati Atau Orang-orang Yang Memiliki Kekuasaan Atas Orang-orang Yang Di bawah Tanggung jawabnya Hendaklah Dia Rubah Itu Kemungkaran Yang Dilakukan Baik Itu Meninggalkan Yang Wajib Atau Melanggar Larangan Terkadang Amar Ma'ruf Ada Wajib Kifai Yaitu Jika Ada Yang Melakukannya Gugur Kewajiban Terhadap Yang Lainnya Ya Ini Para Eko Yang Didapati Ada Allah Subhanahu Ta'ala Ada Perkataan Dari Seorang Ulama Yang Disebutkan Di Dalam Kitab Al-Jawahir Al-Bahiyah Yang Berkata Asyab Asyab Syari Asyab Syari Ya Wa Mahal Wujub Nahi An Al-Munkar Wal Amri Bin Ma'ruf Alla Yakhaf Mut'a Atiha Ala Nafsih Atau Mahal Atau 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 Mafsada Atau 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 Nah ini beliau menjelaskan kapan Amar Ma'ruf Nah ini beliau menjelaskan kapan Amar Ma'ruf Tidak wajib Pertama Kata beliau gini Keadaan Kewajiban Bernahi Mungkar Atau Beramar Ma'ruf Adalah Saat Dia tidak takut Terhadap Nyawanya Hartanya Anggota Tubuhnya Atau Tidak Mendatangkan Kerusakan Lebih besar Daripada Kerusakan Kemungkaran Yang sedang terjadi Atau Dia mengira Bahwasanya Orang yang akan dia ingkari Pasti menentang Nah kalau hilang Salah satu dari Syarat-syarat tersebut Maka Berarti Tidak wajib Secara Aini Wajibnya secara Kifai Artinya setiap Sebagian orang Berhak melakukannya Dan gugur Kewajiban Atas yang lainnya Intinya Ada Amar-ma'ruf Rahimungkar Ada yang wajib Aini Setiap dari kita Wajib melakukannya Dengan syarat-syaratnya Yang selesai Memangkan Ada yang Wajib Kifai Kalau ada Sebagian melakukannya Sudah tidak perlu lagi Yang lain untuk Melakukannya Tidak wajib lagi Yang lain untuk Melakukannya Kemudian disini Siapa di hari kalian Yang melihat Kemungkaran Maka andaklah Dia rubah Dengan Tangannya Dikhususkan Tangan Penyebutannya Adalah Karena Dia Adalah Yang paling mudah Digerakkan Dan paling banyak Digerakkan Dan paling jelas Di dalam Pelakuan Amar ma'ruf Rahimungkar Dengan tangan Makanya disebutkan Dengan Tangan Ya Ini Tetapi ini Tidak Tidak Apa namanya Secara mutlak Dengan Harus dengan tangan Bisa dengan Ucapan Ya Dengan tangan Tetapi yang paling terlihat Adalah Tangan saat melakukan Amar ma'ruf Ataupun Nahimungkar Terutama Kemudian selanjutnya Fa'illam Yastati'a Jika Dia Tidak Sanggup Maksudnya Merubah Dengan tangan Nah sekarang Yang batasan Ketidak Sanggupan Itu apa Batasan Ketidak Sanggupan Adalah Kemampuan Untuk Merubah Berdasarkan Batasan Batasan Syariat Seperti Tidak Menyebabkan Kepengingkaran Dia terhadap Kemungkaran Mendatangkan Kemungkaran Yang lebih Besar Atau Seperti Dia Tidak Takut Kerusakan Kerusakan Terhadap Dirinya Ya Maka ini Tidak Boleh Melakukan Amar Ma'ruf Dia Harus Menyelamatkan Dirinya Jadi Yang dimaksud Dengan Tidak Sanggup Adalah Tidak Sanggup Merubah Dengan Tangannya Dan Batasan Tidak Sanggup Tersebut Adalah Ketidak Sanggupannya Merubah Sesuai Dengan Batasan Batasan Syariat Seperti Mendatangkan Kemungkaran Yang lebih Besar Maka Berarti Tidak Sanggup Atau Takut Keburukan Atas Dirinya Takut Keburukan Terhadap Agamanya Kehormatannya Dan Hartanya Ini Bari Ikhwain Dalam Tidak Allah Subhanahu Ta'ala Oleh sebab itu Harus Saat Amar Ma'ruf Nahimungkar Melihat Kepada Akibat Yang Dihasilkan Dari Amar Ma'ruf Nahimungkar Kira-kira Akibatnya Gimana nih Bayang Gak Gitu Ya Kira-kira Makanya Dalam Hadith Yang diriwayat Dalam Bukhari Muslim Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Lawla Qawmuki Hadithu Ahdin Bikufrin Lana Qabtul Ka'bata Faja'altu Laha Babain Babun Yadkulun Nas Babun Yakhrujul Kalau Seandainya Ka'um Bukan Karena Orang-orang Yang baru Masuk Islam Maka Aku akan Rubah Ka'bah Aku akan Jadikan Ka'bah Menjadi Dua Pintu Satu Pintu Untuk Orang Masuk Satu Pintu Untuk Keluar Ini Menunjukkan Bahwasannya Wajib Di dalam Amar Ma'ruf Nahimungkar Melihat Kepada Akibat Akibat Yang Diperakhir Akan Terjadi Maka Tidak Setiap Kemungkaran Sah Untuk Diingkari Di setiap Waktu Tidak Setiap Kemungkaran Berhak Untuk Diingkari Di setiap Waktu Nah Kemudian Setelah itu Kata Rasul Dengan Lisannya Itu Dengan Ucapan Dengan Peringatan Melalui Ucapan Dengan Mengatakan Perbuatan Tersebut Buruk Dengan Mengatakan Hal-hal Tersebut Tidak Baik Untuk Dikerjakan Nah Ini Ini namanya Bilisani Dengan Lisannya Kalau tidak Sanggup Baik Dengan Tangan Dengan Lisan Maka Fabi Kalbihi Ya Dengan Dengan Hatinya Sebelum itu Hadith ini Sampai Tadi Kalau tidak Sanggup Dengan Tangan Dan Lisan Ini Menunjukkan Bahwasannya Siapa Yang Takut Dibunuh Takut Dibukul Maka Gugur Kewajibannya Untuk Melakukan Amar Ma'ruf Nahim Bukar Takut Dibunuh Takut Dipukul Gugur Kewajiban Dan Ini Adalah Madhab Ulama-ulama Peneliti Dari Ulama Para sahabat Sampai Ulama-ulama Generasi Belakangan Ini Kalau Sandainya Dia tidak Sanggup Dengan Tangan Dengan Lisan Sudah Gugur Kewajibannya Apalagi Dikatakan Berbahaya Nyawanya Berbahaya Pukulannya Berbahaya Dia akan Dipukul Orang Maka pada Saat itu Gugur Kewajibannya Untuk Melakukan Amar Ma'ruf Nahim Fabi Qalbihi Jika Tidak Sanggup Dengan Misan Dengan Tangan Dengan Hatinya Yang dimaksud Dengan Memingkari Dengan Hati Akan Sebuah Kemungkaran Adalah Membencinya Dan Dan Dia harus Bertekat Kalau Saya Diberikan Kesanggupan Untuk Merubah Dengan Tangan Dan Lisan Saya Akan Lakukan Itu Namanya Mengingkari Kemungkaran Dengan Hati Berarti Kalau Begitu Yang Namanya Mengingkari Dengan Hati Atas Sebuah Kemungkaran Ini Tidak Bukur Kewajibannya Atas Setiap Hamba Allah Yang Muslim Balik Berakal Ya Ini Para Lihat perkataan Ibn Mas'ud Ini Minimal Kita Zaman Sekarang Ini Zaman Yang Saya Katakan Sedikit Teman Untuk Taat Kepada Allah Yang Kedua Banyak Sarana Untuk Bermaksian Kepada Yang Ketiga Sedikit Orang Yang Kita Patut Contoh Dalam Kebaikan Lihat perkataan Ibn Mas'ud Hampir Ada Orang Yang Hidup Di Antara Kalian Kelak Melihat Sebuah Kemungkaran Dia Tidak Sanggup Untuk Merubah Tetapi Dia Meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Hatinya Bahwa Hatinya Membenci Kemungkaran Nah Makanya Merubah Dengan Hati Atas Sebuah Kemungkaran Ini Adalah Wajib Atas Setiap Muslim Mukallaf Yang Balik Berakal Ibn Mas'ud Pernah Mendengar Seorang Berkata Binasalah Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Amar Ma'ruf Dan Tidak Pernah Melakukan Nahi Mungkar Lalu Abdullah Bin Mas'ud Mengomentari Perkataan Orang Tersebut Tidak Demikian Yang Benar Adalah Celaka Siapa Yang Tidak Melakukan Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Walau Hanya Dengan Hatinya Ini Menunjukkan Bahwa Kewajiban Mengingkari Dengan Hati Akan Kemungkaran Dan Tidak Gugur Kewajiban Tersebut Sama Sekali Siapa Yang Tidak Mengingkarinya Dengan Hati Tidak Gugur Mengingkari Dengan Hati Tidak Gugur Kewajiban Bagaimanapun Nah Kemudian Para ikhwan Yang diramati Allah SWT Lihat Ada Hadis Menarik Riwayat Imam Abu Daw Dari Sahabat Nabi Al-Urus Bin Amirah Jika Jika Dosa Dilakukan Di atas Muka Bumi Jika Sebuah Dosa Dilakukan Di atas Muka Bumi Siapa Yang Menyaksikannya Dengan Mata Lalu Dia Membencinya Dengan Hati Seperti Dia Tidak Melihat Tetapi Yang Tidak Menyaksikannya Dengan Mata Tapi Dia Rela Dengan Hati Atas Kemungkaran Tersebut Seperti Dia Menyaksikannya Secara Langsung Ini Para Ikhwah Yang Diramati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Ikhwah Disebutkan Al-Ulama Bahwa Tingkatan Mengingkari Kemungkaran Satu Mengenalkan Bahwa Itu Mungkar Dua Menasehati Dengan Bahasa Yang Lembut Tiga Menyebutkan Ancaman Hukuman Dari Kemungkaran Tersebut Empat Menghilangkan Kemungkaran Tersebut Dengan Kekuatannya Baik Dengan Tangannya Seperti ada Orang minum Khomor Dia balik Langsung Dia buang Khomor Menghancurkan Alat musik Ini yang keempat Jadi yang keempat Ini Setelah Melakukan Tahapan Satu Dua Tiga Jangan Langsung Yang keempat Di nomor Pertama Benar Ya Diskotik Diswotik Langsung Disurbu Benar Ya Ini para Jadi Dikenalkan Dulu Bahwa Itu Mungkar Dinasihati Dengan Bahasa Yang Lembut Diancam Dengan Hukuman Syari Kemudian Baru Dihilangkan Dengan Kekuat Yang Kelima Yaitu Diberikan Ancaman Dengan Fisik Ini para Ikhonya Dari Allah Subhanahu Mata Tetapi Ingat Dengan Fisik Ini Jika Tidak Mendatangkan Kegaduan Itulah Tingkatan Mengingkari Kemukaran Kemudian Rasul Suasa Persabda Dan Itu Adalah Iman Paling Lemah Ini Menunjukkan Bahwasannya Mengingkari Dengan Hati Saat Lemah Saja Karena Asal Hukumnya Mengingkari Dengan Tangan Kemudian Setelah Itu Baru Mengingkari Dengan Lisa Saat Lemah Terancam Nyawa Terancam Keluarga Harta Anak Terancam Terancam Maka Pada Saat Itu Dia Mengingkarinya Dengan Hati Kemudian Disini Ada Berbagai Macam Perkara Ya Dua menit Lagi Saya Akan Menyebutkan Berbagai Macam Fa'idah Fa'idah Yang Pertama Dari Yang Sudah Kita Pelajari Apa Saja Fa'idah Yaitu Perhatikan Baik Baik Ada Ka'idah Dalam Pengingkaran Sebuah Kemungkan Mengingkari Sebuah Kemungkaran Adalah Bentuk Implementasi Memberikan Nasihat Bukan Bukan Bentuk Implementasi Membuat Gegaduhan Kemudian Juga Pelajaran Yang kita Bisa Ambil Dari Hadith Ini Juga Sebuah Ka'idah Yaitu Mengingkar Mabniyun Alal Zahir La Alat Tajasus Mengingkari Kemungkaran Dibangun Di atas Yang Nampak Jelas Bukan Yang Samar Samar Apalagi Intai Mengintai Kemudian Fa'idah Selanjutnya Adalah Hendaknya Saat Kamu Melakukan Amar Ma'ruf Memang Yang Diamarkan Adalah Yang Ma'ruf Dan Hendaknya Saat Kamu Menahi Mengkar Memang Yang Dinahikan Adalah Yang Mengkar Jangan Terbalik Yang Ma'ruf Yang Yang Mengkar Malah Diamarkan Yang Ma'ruf Malah Dinahikan Nah Ini Terbalik Kemudian Selanjutnya Tidak Ada Keingkaran Dalam Perkara-perkara Yang Terjadi Ikhtilaf Para ulama Di dalamnya Tidak Ada Ya Terjadi Ikhtilaf Di antara ulama Tidak Ada Saya Beri Contoh Ikhtilaf Di antara Para ulama Solat Subuh Berkunut Atau Tidak Imam Abu Hanifah Mengatakan Bidah Imam Ahmad Mengatakan Tidak ada Syariatnya Imam Malik Disunnahkan Imam Syafi'i Disunnahkan Tidak Permasalahan Khilafiyah Kalau begitu Tidak Boleh Mengingkari Dalam Masalah Khilafiyah Ya Tetapi Ini Semua Ada Syaratnya Syaratnya Dua Hendaknya Permasalahan Yang Diikhtilafkan Memang Pantas Untuk Diikhtilafkan Artinya Perbedaan Pendapat Antara Para ulama Kuat Ini boleh Kuat Yang kedua Orang Yang Melakukan Kemungkaran Ini Meyakini Itu Boleh Ini Tidak ada Keingkaran Di dalam Dia Meyakini Itu Boleh Ini Para Ikhwan Terima kasih Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Rahim Kita Ambil Lagi Faidah Yang Lain Di antara Faidahnya Juga Adalah Bahwa Iman Bertingkat Tingkat Ada 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 Yang Kuat Dia Langsung Mengingkarinya Dengan Tangan Dengan Lisan Ada Yang Lemah Mau Mengingkari Takut Maka pada Saat itu Iman Bertingkat Tingkat Nah itu Kira-kira Yang bisa Saya Sampaikan Tentang Apa Yang Sudah Kita Pelajari Wallahu Alam Nah 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 Waalaikumsalam 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 Amin Terima Saya belum mendapati keterangan yang seperti itu Karena Lafad lahir dari hadith Andaklah dia rubah Dengan hatinya Kalau dia tidak sanggup dengan tangan Dan hati adalah Apa yang tertanam dalam Hati kita Tidak perlu Tidak ada keterangan Harus bermuka masam Atau harus Menjauh dari tempat Yang jelas kita mengingkani dengan hati Wallahualam Nah Tidak ada keterangan dengan hati adalah keterangan yang seperti itu Tentang Tentang Apa di awal tadi kan Jadi pertanyaan di awalnya Saya malah fokusnya kehinaan dan cincin Menampakkan perhiasan Ini tidak ada keterangan yang mengungkar berarti ya Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman dalam surat Nur Ayat 31 Janganlah para wanita Memperlihatkan zina Perhiasan Kecuali untuk orang-orang yang mahrumnya Perhiasan yang dimaksud disini ada dua macam Perhiasan yang nempel pada tubuhnya Atau perhiasan yang dipakaikan kepada tubuhnya Ini dua-duanya tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan Persihatan yang nempel pada tubuhnya Wajahnya yang bermekaf Ini tidak boleh Atau Bentuk tubuhnya Dengan pakaian ketatnya Ini tidak boleh Atau Mulus kulitnya Karena Transparan Ini tidak boleh Atau Mulus kulitnya Warna kulitnya Karena tidak tertutup Ini juga tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan memperlihatkan Perhiasan yang nempel pada tubuhnya Seperti yang sudah saya sebutkan Atau yang dipakaikan pada tubuhnya Seperti Cincin hidung Kalung leher Anting telinga Cincin jari jemari Cincin gelang lengan Gelang kaki Allah berfirman Dalam Al-Quran Janganlah para perempuan Mengukulkan kaki-kaki mereka Untuk Nampak Perhiasan pada kaki mereka Ini tidak dibenarkan Para ikhwah Yang dirahmati Alik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Itu semua Tidak dibenarkan Termasuk di dalamnya Pakaian yang sangat menawan Meskipun Menutup Aurat perempuan Jika sangat indah Tidak diperbolehkan Untuk diperlihatkan Termasuk di dalamnya Memakai minyak wangi Karena itu perhiasan yang Ditempelkan pada tubuh Ini tidak diperbolehkan Untuk diperlihatkan Kepada Laki-laki yang bukan mahrumnya Ada pun kepada yang mahrumnya Seperti Suami Bapak Kakek Terus ke atas Buyut Anak laki-laki Cucu laki-laki Cicit laki-laki Saudara Kakak Adik laki-laki Keponakan laki-laki Paman Saudara bapak Paman Saudara ibu Ini semua mahrum bagi perempuan Tidak mengapa Asalkan Tetap dalam batasan Yang tidak Menyebarkan Syahwat yang diharamkan Wallahu'ala Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Apa hukum Memakan Kodok Dalam agama Islam Ya Maka Para ikhwan yang diharamati Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Uthaymi Rahimahullah Ta'ala Beliau Berpendapat Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 96 Dihalalkan bagi kalian Sayyidul Bahri Berburu binatang Lautan Dan makanannya Sebagai makanan kalian Dan sebagai orang-orang yang Makanan bagi orang-orang yang Dalam perjalan Wahurri ma'alikum Sayyidul Bahri Madumtum Huruma Dan diharamkan Atas kalian Berburu binatang-binatang Daratan Selama Kalian dalam keadaan Berihra Telah terdapat Larangan Di dalam Hukum Membunuh Katak Larangan Hukum Membunuh Katak Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Ada seorang Tabib Dokter Bertanya kepada Nabi Muhammad Tentang Katak Yang dia Jadikan Di dalam Obat Dia masukkan Kedalam obat Maka Nabi Muhammad Melarang Untuk Membunuh Katak Ini Para ikhwah yang dirahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Para ikhwah yang dirahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Pendapat Yang Lebih Kita Kuatkan Adalah Bahwa Dijauhi Dijauhi Makan Kodok Katak Dikarenakan Dilarang Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Membunuhnya Ya Dikarenakan Dilarang Untuk Membunuhnya Wallahu'ala Bismillah Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulillah Ya paham kan Beatbox Adalah Mengeluarkan Suara Dari Mulut Sejenis Musik Ya Maka Jawabannya Adalah Rasulullah S.A.W. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat Al-Quran Yang banyak Kemudian Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Yang banyak Bahkan Ijma' Para ulama Menghalangkan Alat-alat Musik Disini Umum Semua Alat Yang Menghasilkan Bunyi Musik Diharamkan Termasuk Di dalamnya Adalah Mulut Yang menghasilkan Bunyi Musik Maka Diharamkan Jadi bukan Karena Pada Alatnya Tersebut Tetapi Alat tersebut Menimbulkan Bunyi Musik Yang Melalaikan Maka Dia Jika Menimbulkan Bunyi Musik Dan Bahkan Sangat Melalaikan Maka Pada saat itu Masuk Kedalam Keharaman Musik Dan Nyanyian Wallah Wallah Nah Biasa Kalau perempuan Panjang Coba Baca 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 Enggak Bacanya Dibuhan Bacanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz, apa hukumnya suami yang berpoligami tidak berbuat adil kepada istri keduanya? Terima kasih. 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 Istrinya semuanya wajib adil. Wajib adil. Tidak boleh tidak adil. Makanya saya sering mengatakan, laki-laki yang berpoligami beritahu istri pertama karena Anda akan bermasalah jika tidak memberitahu. Lebih baik Anda perang dulu dengan istri pertama daripada menikah istri kedua kemudian tidak diberitahu istri pertama. Kenapa demikian? Karena salah satu kewajiban berpoligami adalah adil. Kalau tidak Anda akan jalan miring seperti ini nanti di hari kiamat. Wajib adil. Tidak boleh tidak adil. Dan bagaimana mau adil kalau tidak ada pengetahuan salah satu dari keduanya? Terutama istri pertama. Ya. Masa harus keluar kota terus? Masa harus lembur terus? Masa harus berjusta terus? Angkat. Dan kewajiban adil itu wajib. Tidak boleh tidak. Wajib adil. Misalkan kadang-kadang perempuan juga ini. Subhanallah ya perempuan. Perempuan ini kasian kadang-kadang. Terzalimi. Lihat sekarang. Nasib istri kedua. Setelah istri pertama mengetahui. Kemudian si laki-laki ini. Ya. Mental-mental kucing. Sudah diketahui oleh istri pertama. Langsung mundur tarik. Artinya ini kan. Hanya mencicipi. Istri yang kedua. Tidak dinafkahi. Tidak ada pernikahan. Apalagi pernikahannya siri. Nambah lagi tuh. Perempuan yang mau bergerak bagaimana. Bingung dia. Apakah saya masih dalam status istri. Tapi tidak dinafkahi lahir batin. Selama bertahun-tahun. Apakah saya boleh menikah lagi. Tapi masih istri orang. Ini akibat tidak ada kejujuran. Di awal. Maka saya nasihatkan. Untuk laki-laki. Jika ingin poligami. Beritahu istri pertama. Mau dia marah. Mau dia gantung diri. Mau dia. Oh itu bukan urusan. Suami. Yang jelas dia punya hak. Untuk berpoligami. Yang gantung diri siapa. Salah suami. Salah istri. Dia semestinya harus bersabar. Maknanya saya katakan. Bukan urusan suami. Hak salah istri. Kalau seandainya dia sampai mencelaka dirinya sendiri. Karena akibat poligami. Karena tidak sabar. Tetapi. Seorang perempuankun. Kalau mau dipoligami. Maka wajib. Bukan wajib. Maka lebih baik dengan catatan sipil. Kenapa demikian? Karena di dalam catatan sipil. Ada persyaratan pengetahuan istri pertama. Sehingga Anda dapat keadilan. Ini kan seperti kasusnya yang tadi ditanyakan. Setelah istri pertama mengetahui. Istri kedua ditinggal. Tidak dinafkahi. Tidak di. Akhirnya akan terjadi kezaliman. Dan syariat poligami. Bukan untuk menzalimi para perempuan. Maka saya nasihatkan. Bertakwalah kepada Allah. Wahai para lelaki. Yang sudah berpoligami. Agar berbuat adil. Kata si perempuan. Ustaz saya mau. Pas mau menikah si perempuan katanya. Tidak apa-apa. Saya didatangin sebulan sekali juga tidak apa-apa. Awalnya begitu. Setelah itu dia melihat. Sebulan sekali saya cuma di rumah sendirian. Meskipun rumahnya besar. Tapi saya kan juga mau suami yang utuh. Nah, akhirnya timbullah yang tadi. Dan saya berpesan kepada para perempuan. Jangan mau dizalimi oleh laki-laki. Lebih kedepankan akal pikiran yang sehat. Dibandingkan selalu hanya menghadapinya dengan perasaan-perasaan. Wallahuala alam na'am. Wallahuala alam na'am. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. sosial saya sangat cukup untuk mencegah tersebut dengan kekuasaan atau dengan kekuatan tangan tapi karena akan banyak mendorak tidak akan terjadi, jika mendorak kekuatan maka saya mulai untuk membiarkan dan ini cara harus dengan terus mengajak mereka mengaji pelan-pelan dengan risiko kita membiarkan dulu mereka mengerjakan kebidahan apakah ini membolehkan atau terasuk iman yang lemah dengan pilihan tersebut bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala jawabannya adalah kebidahan tidak boleh dibiarkan bahkan tidak boleh difasilitasi untuk dilaksanakan maka jika seseorang sanggup untuk merubahnya dengan tangan sanggup, merubahlah dengan tangan jika tidak, dengan misal jika tidak, minimal dengan hati dan tidak boleh dia ikut di dalamnya Wallahu ala 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 alihi wa sahbihi wa man wala bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sebagai nasihat penutup maka saya ingin menyebutkan adab yang wajib dilakukan saat melakukan amar ma'ruf nahimu karam yang pertama harus wajib dengan lembut karena rasulullah asam bersabda inna allaha rafiqun yuhib burifqa fil amri kulli sesungguhnya Allah maha lembut mencintai kelembutan di dalam seluruh perkara rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam juga bersabda man yuhramul rifqa yuhramul khair siapa yang diharamkan dari sifat kelembutan dia diharamkan dari sifat kebaikan hadis riwayat muslim dan yang kedua adab yang wajib saat melakukan adalah yaitu seseorang melakukannya dengan memulai dirinya sendiri jangan sampai cuma berbicara amar ma'ruf lahimungkar sedangkan dia melalaikan yang ma'ruf melanggar yang mungkar yang ketiga adalah lebih mendahulukan yang terpenting dari yang penting diantara yang terpenting adalah beramar ma'ruf kepada tauhid dan bernahimungkar dari kesyirikan ini yang paling penting beramar ma'ruf kepada sunnah bernahimungkar dari kebid'ah nah ini yang ketiga yang keempat adab yang wajib adalah harus bersabar saat beramar ma'ruf nahimungkar karena pasti ada yang tidak setuju dengan amar ma'ruf yang dia lakukan atau nahimungkar yang dia lakukan yang kelima yang terakhir hendaknya seseorang tidak lepas dari doa dan mengikhlaskan niat saat beramar ma'ruf nahimungkar karena doa amar ma'ruf seseorang akan diterima nahimungkar seseorang akan mudah diterima dan dengan mengikhlaskan niat miscaya dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa'ala ini kira-kira beberapa adab wajib saat amar ma'ruf nahimungkar wallah wa'ala kibna selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.